Intro Setelah Pegi Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Pegi Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Pegi menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Pegi Perong yang asli. Marwan Iswandi, yang merupakan kuasa hukum dari Pegi Setiawan, menuturkan keberadaan Pegi Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota gen motor yang sama dengan Pegi Perong. Menurutnya, intelijen harus diterjunkan untuk memburu Pegi Perong yang asli. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Pegi Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Pegi Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan ditudin Pegi Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya, Pegi Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.